Halo, selamat malam, Bapak Ibu, Halo, Ibu Mari kita mulai ibadah TA Hari ini Kita naikkan seterusnya Logo Juhan Waktu Tuhan pasti yang terkait Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Kami bersyukur Bapak Berkati juga hambamu Bapak Gembala yang akan membawakan pelajaran Ekskarologi yang sesi kelima malam hari ini Terima kasih Tuhan Biarkanlah belajar Malam hari ini Menguatkan akan iman kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berbicara Haleluya Amin Terima kasih 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 Buka patung, mimpi nebukatnya sal. Nebukatnya sal. Untuk itu kita buka dulu, Daniel pasal 2, ayat 31-35. Daniel pasal 2, ayat 31-35. Silahkan saya berikan kesempatan untuk membacanya, bergantian ya, Daniel pasal 2, ayat 31-35. Ya, ayat 31 siapa yang lebih dulu mau baca? Ya, boleh saja Pak. Daniel 2, ayat 31. Biar saja tuanku melihat sesuatu perlihatan, yaitu sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa, tegak dihadapan tuanku, dan tak apa mendasarkan. 32, silahkan. Ayat 32, ada pun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. 33, silahkan. Sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. 34. Sementara tuanku melihatnya, dan utip lepas nomor batu, sampai tempat tempat tempat, manusia lalu menimpa patung itu, lepas padang kakinya yang mendari besi, dan tanah liat isu sehingga remuk. 35, silahkan. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan kemas itu, dan semuanya menjadi seperti sekan di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghubungkannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang diperlukan. Tetapi, batu yang menimpa patung itu menjadi burung besar yang mempunyai seluruh budi. Ya, 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 jadi rahasia mimpi daripada Daniel, dan daripada Raja Demukanesar, ya, sudah saya jelaskan itu. Itu, kepalanya siapa? Kepala Kerajaan Marang? Jadi. Kepala Kerajaan Babilonia. Babilonia. Kemudian, Dada dan lengan dari, ya, dada dan lengan dari perak. Lengan dari perak. Kepala dari emas itu, ya. Ini Raja Am Media Persia. Media Persia. Kemudian, pinggang. Pinggang. Cari tembaga. Tembaga, yaitu Kerajaan Yunani. Yunani. Kemudian, Pahak. Pahak Dari Bersih. Ini Kerajaan. Kerajaan. Romawi. Romawi, Barat dan Timur. Barat dan Timur. Kemudian, Kaki. Kaki dari besi. Besi bercampur taliat. Kemudian. Ini kelanjutannya, ya. Ini Romawi, ini, ya. Kemudian. Kemudian, Patung itu, Terlepas, terukit, Mengenai kaki, ini. Clear. Kemudian, Patung itu, Bukan hanya robo, Tapi remuk. Ya, remuk. Ini rahasianya. Rahasianya patung, ya. Jadi, ini, Bicara mengenai Perwakilan Daripada Budaya. Ya. Dan juga, Disiplin-disiplin Ilmu yang ada, ya. Ilmu pemerintahan, Ilmu, Ya. Ya. Itu kan, Dari Romawi, Kalau pemerintahan itu, ya. Ya. Dan sebagainya, ya. Dan hampir, Seluruh negara, ya. Di dunia ini, Ya. Sekarang, 195 negara itu, Mendapat pengaruh dari ini, ya. Mendapat pengaruh dari, Kerajaan-kerajaan ini, ya. Bahaya itu, Babylonia, ya. Babylonia. Kemudian, Persia. Kemudian, Yunani. Ya. Juga, Pengaruh politik dari Romawi. Kalau Yunani ini, Memberikan pengaruh, Tentang, Filosofi. Ya. Filosofi Yunani. Kuat. Ya. Oke. Sudah? Ya. Langsung hapus, ya. Saya maunya cepat saja ini, ya. Untuk memberikan poin-poinnya, Tapi, Kalau, Nanti saya akan lihat saja, Kalau bisa poin-poinnya, Itu enak, gitu. Tapi, Saya, Kuatirnya nanti kurang, Kurang mendalami, gitu. Ya. Jadi, Rahasia batu itu adalah gereja. Rahasia batu, Itu adalah gereja Tuhan. Adalah gereja Tuhan. Ini berbicara mengenai kerajaan Allah. Nah, kita ini sedang menantikan masa milenium, Sebenarnya, ya. Masa milenium. Dunia sedang menuju kepada masa milenium. Kepada masa atau jaman milenium. Atau kerajaan seribu tahun damai. Ya, kalau sekarang ini ada istilah generasi milenial, ya. Ya, enggak apa-apa sih, itu sudah dimulai, itu istilahnya, gitu ya. Generasi milenial, apalagi sekarang generasi jenset, ya. Generasi, jenset, ya. Ya, jadi, bicara mengenai gereja ini, ya. Bicara mengenai gereja, ya. Jadi, kita, Ini adalah sejarah gereja. Sejarah gereja. Sejarah gereja. Gereja diawali lahirnya, Gereja diawali sejak Pentecostal. Ya, jangan berlalu. Ya. Ya, lahiran gereja Dimulai dari Pentecostal. Dan gereja. Hari Pentecostal. Ketika roh kudus dicurangkan, Itulah dimulai, Ya, jaman gereja. Ada yang sepakat dengan ini, Tapi ada juga yang, Ya, Tidak sepakat, ya. Enggak apa-apa, itu kan ranu ya. Demokratis, gitu ya. Lanjut. Lanjut. Sudah? Belum? Sudah. Sudah, ya. Gereja, Ini kan dari bahasa Portugis, ya. Kita kenal dengan gereja ini, ya. Ya, dari bahasa Portugis, ya. Kita mengwarisi bahasa Portugis, ya. Dalam bahasa Yunaninya, Semuanya sudah hafal, ya. Adalah, Eklisian. Nah, Pemsel Eklisian. Belijan. Yaitu, Kumpulan orang-orang yang dipanggil tua. Dari komunitas yang ada. Dari komunitas yang ada. Dari komunitas mereka sebelumnya. Dan gereja juga, Eklisian memiliki pengertian yang lain juga, ya. Eklisian. Mempunyai Pengertian yang lain juga. Yaitu, Dewan Kota. Dewan Kota yang menentukan, ya. Yang menentukan, Menentukan wajah, 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 Wajah Kota. Kota itu, Dan, Masa depan mereka. Masa depannya. Ini penting, loh. Gerincah dulu, ya. Oke, baik. Sudah, selesai? Sudah. Yang lain, masih? Sudah. Sudah, ya. Iya, ya. Gereja akan terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Di segala situasi, Sampai Kristus datang yang kedua. Kristus sebagai kepala, Sebagai kepala gereja, Atau, Sebagai mempelai gereja, Mempelai pria gereja, Gereja terjemahat, Ya. Datang Ke dunia ini, Kali yang kedua. Dibaca di Matius, Pasal 16-18. Mungkin bisa dibaca, Ya. Ayat 13-20. Ayat 13-20. Pergantian lah. Ya. Ya, belum baca tadi. Silahkan, dilanjut. Matius, Pasal 16, Ayat 13-20. Ya, silahkan. Matius, Pasal 16, Ayat 13. Pasal 16, Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaiserea, Filipi, Dia bertanya kepada murid-murid-muridnya, Kata orang, Siapakah anak manusia itu? Pasal 16, Jawab mereka, Ada yang mengatakan, Yohanes, Matius, Ada juga yang mengatakan, Dan ada pula yang mengatakan, Hira-hira, Atau salah seorang, Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi apakah tamu? Siapakah aku ini? Maka jawab, Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak alam yang hidup. Sampai berapa, Pak? Sampai 20. Ayo, silahkan, ya, Pak. Lanjut lagi. Matius, Matius, Kata Yesus kepadanya, Berbahagilah engkau Simon bin Yunus, Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, Dan di atas batu karang ini, Aku akan mendirikan jemaatku, Dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan bahas, Kepadamu akan kuburikan kunci kerajaan surga, Kurang keras, Soalnya di rekamu. Kepadamu akan kuburikan kunci kerajaan surga, Apa yang kau ikat di dunia, Akan terikat di surga, Dan apa yang kau lepaskan di dunia, Akan terikat di surga. Dulu, Lalu, Mengalami satu, Ya, Bukan hanya persekusi, Tetapi penganeian yang luar biasa. Ya, Ya, Kita tahu mulai dari Yerusalem, Ya, Bagaimana murid-murid itu menghadapi, Ya, Persekusi dari orang-orang Yahudi, Ya, Orang-orang Yahudi, Para tokoh-tokoh agama, Ya, Majelis-majelis ulama Yahudi, Majelis ulama Israel, Lalu murid-murid itu menghadapi satu aneh-aneh yang luar biasa, Ya, Kemudian, Sampai, Jaman Saulus, Ya, Saulus, Sekitar ya, Tahun-tahun, Masih tahun-tahun 30 sekian itu, Ya, Kerinca, Terus, Malam-Mahani Ayah, Ya, Dan, Pertama itu, Stephanus, Ya, Kemudian yang lain-lain, Ya, Kemudian kita melihat, Ya, Ada martir-martir berikutnya, Oke, Sekarang kita akan bicara mengenai, Sejarah, Kerja ya, Sekit ya, Sekit saja saya, Bicara mengenai, Martir-martir, Kerja Tuhan, Secara, Secara, Kerja, Jadi, Seperti yang sudah saya sampaikan, Tadi, Kelahirannya, 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 Itu, Dimulai, Dimulai, Dari, Hari Peta Kosta, Selanjutnya, Terjadi perkembangan yang luar biasa, Dalam, Di hari Peta Kosta itu, 3000 orang bertobat, Sekali berkotbah, Petrus, 3000 orang bertobat, 5000 orang bertobat, Wah, Kelabakan ini, Orang-orang, Orang-orang, Para rabi Yahudi, Wah, Panas mereka, Kenapa? Ini aliran baru, Ya, 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 Mereka pada waktu itu, Belum disebut Kristen, Hanya disebut, Pengikut jalan Tuhan, Ya, Orang-orang yang percaya Yesus, Orang-orang yang percaya, Percaya Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Disebut, Ya, Pengikut jalan Tuhan, Sebagai, Sekte Agama Yahudi, Sama satu, Sekte, Sekte Agama Yahudi, Dan mereka, Beribadah, Pada hari Sabat loh, Awalnya mereka beribadah, Pada hari Sabat juga, Yaitu hari Sabtu, Ya, Awalnya mereka juga beribadah, Hari Sabat, Pada hari Sabat, Yaitu, Hari Sabtu, Ya, Namun setelah, Marahnya, Penolakan, Dari pihak orang-orang Yahudi, Maka, Para pengikut jalan Tuhan ini, Berhimpun, Setiap, Ya, Setiap, Setiap, Hari pertama, Setiap, Karena terjadi penolakan, Dengan orang Yahudi, Dan sebagainya, Maka mereka berhimpun, Setiap hari pertama, Ya, Setiap minggu, Dan itu, Berlangsung, Sampai hari ini, Makanya, Mengapa orang Kristen kok, Ibadahnya, Hari Minggu, Nah ini, Jalan-jalan, Ya, Jemaat Tuhan, Semakin mantap, Karena apa, Karena hari pertama, Itu mengingat, Hari kebangkitan Tuhan, Dari kematian, Hari kemenangan, Ya, Bapak bagaimana, Kalau, Itu apa, Dari sabat, Tuhan Yesus berkata, Bahwa Yesus adalah, Tuhan atas, Hari sabat, Ya, Ya, Tuhan Yesus, Ya, Tuhan atas, Dari sabat, Dan kita, Para, Orang-orang yang percaya, Kepada Tuhan Yesus Kristus itu, Ya, Tidak lagi, Hidup di bawah, Kuasa, Hukum Torah, Tidak lagi, Di bawah, Kuasa, Hukum Torah, Tetapi, Kita, Hidup di zaman, Kasih karunia, Namun, Demikian, Tetap kita, Memelihara, Ya, Setiap satu minggu, Kita punya, Hari ibadah khusus, Nah itu, Ya, Barulah, Setelah, Sekitar, Tahun, Empat puluh, Sekian, Ya, Atau, Ya, Setahun, Lima puluh, Ya, Barulah, Sekitar, Ya, Sekitar, Tahun, Lima puluhan, Masa ini, Ya, Para, Pengikut, Jalan Tuhan, Pengikut, Jalan Tuhan, Disebut, Kristen, Di kota, Di kota, Di kota, Antiochia, Antiochia ini, Dulu, Masuk wilayah, Surya, Surya Utara, Ya, Dekat dengan, Turgila, Ya, Turki, Dan Surya, Gitu, Dekat di sana, Ya, Kepatah, Ya, Ya, Ketika itu, Murid-murid, Murid-murid, Hampir satu tahun, tahun berada di kota itu di kota Negen jadi sebutan Kristen sebenarnya itu tidak datang dari orang Kristen sendiri bukan tapi itu dari orang-orang yang belum percaya kepada Kristen Kristen kita tidak mengenal istilah Nasrani tidak ada istilah Nasrani istilah Nasrani itu berasal dari ajaran-anjaran sesat makanya saya tidak mau dibilang Nasrani kalau orang tidak mengerti betulnya tidak apa-apa tapi sebenarnya itu tidak cocok Nasrani itu mewakili Yesus dari Nasaret Nasrani tidak semua orang Kristen hanya dan semua orang dari Nasrani itu Kristen dan semua orang dari Nasrani itu Kristen yang bisa perkembangannya juga ya Yesus ke surga kurang lebih tahun 33 Masai 33 Masai sampai tahun 50 sekitar 17 tahun 17 tahun gereja luar biasa perkembangannya ya sampai ke Eropa ya gereja sudah menembus Mesir ya Mesir Surya Libanon sudah menembus itu gereja Arab bahkan Arab jadi Saulus ketika bertobat sebelum dia memberitakan Injil dia tinggal di Arab 3 tahun 3 tahun loh tinggal di Arab di Arab sudah banyak orang Kristen ya banyak orang Kristen loh cuma kan memang belum ada Alkitab yang seperti kita punya ya jadi bahkan Injil-Injil belum ditulis Injil belum ya jadi Injil Matius Markus Lukas Yohannes belum ditulis ya jadi mungkin berupa catat-catatan aja itu juga gitu loh ya yang diingat dari para rasul ya baru kemudian ada penulisan-penulisan itu kayak Injil Matius ya Matius kemudian Markus Markus itu salah satu daripada murid juga sebenarnya itu tapi bukan termasuk 12 murid inti kan ada 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 ring 1 murid inti 12 murid itu kemudian ada 70 murid ada 70 murid lagi nah dokter Lukas itu termasuk yang 70 murid ya ya luka sama semua itu ya kemudian ada yang yang 120 ya 120 murid yang kepenuhan Rok Kudus itu nah itu itu kan campur itu yang murid itu baik murid inti maupun murid yang 70 ya dan murid-murid yang lain ya 120 orang kebenaran Rok Kudus luar biasa ya ya dan dibuktikan kemudian ya dibuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pintu gerbang alamau tidak dapat mengalahkan gereja perhatikan tadi saya sudah menuliskan saya sudah nyatet ya bahwa gereja tidak akan pernah mengalami taknan atau surut ya ya di tengah segala situasi jaman ya tantangan apapun jaman apapun terus gereja terus bergembang ya sampai kedatangan Tuhan Yesus oke ya kita akan melihat sejarah para mantir maaf saya harus saya harus bukakan juga lagi disini ya makanya gereja sampai sekarang menghadapi tantangan itu kenapa karena itu sudah bagian daripada ini semuanya gitu ya nah kita akan lihat para para martir ya para martir para martir gereja buahnya sebenarnya ya yang penting-penting saja martir pertama pertama adalah Stefanos sekitar tahun 35 35 ya masa ini sudah ada martir ya kemudian martir 2 berikutnya ya ini Simon Petrus atau Petrus lah Petrus di salib terbalik di ya sekitar Roma ya sekitar Roma antara tahun 64 kemudian Filipus santu ya santu ya kasih santu ya santu orang kudus santu Filipus disalib 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 di heliopolis 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 frikia masuk Yunanin sekitar tahun 54 lebih dulu dia masa ini Filipus kemudian Andreas santu Andreas saudara Simon Petrus disalib tergantung disalib tergantung selama 2 hari 2 hari dengan salib huruf X nah begini 2 hari dia sama mati bener kan iya di Patros Akaya Yunani Patros Akaya Yunani tahunnya sekitar tahun 50 kian juga ya oke sudah oke kemudian yang kelima yang kelima ya ini Santo Marcus itu martir ya martir di Alexandria martir di kota Alexandria Mesir Tahun 68 Masih diseret dengan kuda di jalan yang berbatu-batu jauh lebih kurang 2 km lihat 2 km ini tangannya diikat akhirnya diikat ya jadi tangannya itu diseret kaya kuda keluar 2 km enggak di Mesir ini diusia usia 56 tahun masih muda dibandingkan dengan rasur-rasur yang lain kan Marcus ini masih belum muda dia penulis sinjil Marcus kemudian Santo Thomas Thomas ini ceritanya seru ya asal sebelum aku mencucukkan cariku di lubang bekas pasku itu aku tidak akan percaya ini orang yang rasional betul ini Thomas ini ya Tuhan juga memilih orang seperti itu juga ini ya dan ketika Tuhan ada di depannya dia eh Thomas ini mana tanganmu mana jarimu cucukkan jari tanganmu ngelobang bekas paku di tanganku uhe pingsan ternyata berkata ya Tuhan ku ya Allah langsung Thomas menyembah membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar hidup ya bukan imajinasi bukan ilusi tapi benar-benar hidup bisa dirabak waktu Yesus bangkit dari kematian Thomas Thomas itu mati tanggal 3 Juli wah ini tanggalnya ada tahun 72 ya martir 3 Juli 72 Masai ini ini India India dengan ditombak oleh orang-orang India sebelumnya dibakar dibakar mati-mati ditombak ya makanya di India ada kerja ada Gunung Thomas juga dimana Thomas waktu mati disana ya santu Thomas dan ada juga kerja Thomas India tapi ada juga dari Sikti yang lain meng ngabarkan bahwa kematian Thomas itu bulan Desember ya tapi sudahlah ya kita juga tahu ya kita kan dapat informasi saja dulu dia dari penulir-penulir yang dulu ya ya yang jelas benar-benar ini artinya Thomas benar-benar mati sebagai martir bagi orang India makanya minggu besok sore ada pendeta dari India yang akan ya bersaksi untuk waktu bersaksi ya ini bisa bisa masa Inggris ini masa Inggris ya kemudian kita temui disini lah ajak makan di ya mana itu ayam kampung itu ya ya kemudian Bartolomeus saya habis dulu ya jam 9 aduh ya malah malamnya saya bicara sampai mendekati kedatangan Tuhan yang di luar kali kita berbicara soal peranggup magung maunya kan peranggup magung tapi kan perlu ini dulu lah ya ya kemudian Santo Bartolomeus yang berapa yang 6 ya 7 ya Santo Bartolomeus ya Santo Bartolomeus martir tahun 69 antara itu dah antara itu 69 sampai 71 ya martir tahun 69 antara ini di Albanopolis di Albanopolis ini daerah kerajaan Armenia 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 darah balkan ya karena memberitakan Injil para raja Injil kepada Raja Albanopolis nah itu resikonya memberitakan Injil tapi justru karena itu gereja di Armenia berkembang Armenia karena itu dimana ada para martir disitu gereja berkembang itu ananya kan ya dimana ada martir darah orang Kristen berkembang karena Injil maka disitu berkembang di Bali ini dulu kan tahun 33 itu kakeknya dokter ketuk waspada yang kapan itu yang membunuh seorang penginjil dari Amerika ya jadi dia kan diajak untuk menginjil ya dia sudah terima todesan sebenarnya dia pulang ke Karangasem pulang ke Karangasem disana mungkin menghadapi tekanan kan gitu ya balik lagi nyari itu di bumi ya di Injil yang dari Amerika tapi sejak itu berkembang justru ya kayaknya cucunya jadi pendeta oh ya nah itu artinya apa itu kuasa Tuhan tidak pernah bisa dikalangi ya 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 kemudian yang berikutnya ya sampai Paulus Santo Paulus Paulus itu martir di Roma Roma tahun 68 masa ini di penggal kepalanya oh Paulus di penggal kepalanya iya makanya 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8 itu ya bisa dibaca 2 Timotius ayat 7 dan 8 aku telah mengakhiri pertandingan yang baik mulai ayat 6 ayat 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 mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat ayat 7 aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memulai rahiman ayat 8 sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikonyiakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedapatannya iya jadi menjelang Rasul Paulus Rasul Paulus hidupnya dihabiskan dari penjara ke penjara 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 keluar baru ke kota mana takut lagi penjara penjara Filipi terakhir penjara Roma itu akhirnya diponis iya 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 hukum mati akan juga nama dan memberitakan nama Yesus iya dan banyak ya banyak yang lain bahkan martir-martir di jaman Kaisar Niro ya bahkan muridnya Yohanes Saja ya yaitu Uskup Polikarpus itu juga umur 80 loh 80 dibakar hidup-hidup kalau diadili ya dalam pengadilan di ya wilayah Kerajaan Romawi ya disuruh kalau kamu mau selamat sangkali Yesus tapi jawaban daripada Polikarpus aku ini sudah 80 tahun sudah sekian 10 tahun aku melayani guru dan Tuhanku Tuhan dan guruku tidak pernah sekalipun guru dan Tuhanku mengecewakan aku bagaimana aku bisa menyangkal dia akhirnya diputuskan diponis dihukum mati dengan dibakar hidup hidup apakah dia mengalami seperti sadrak mesak dan abenigo tidak mati benar-benar jadi abu ya tapi ketika dia dalam merekukusi itu semua melihat bagaimana jadi dia tetap dia dengan wajah yang suka cita menerima semuanya kenapa iman pengharapan kita berbiasa berbiasa iya karena seperti lalu oke ya jadi ini orang-orang yang kita cadet namanya tapi sebenarnya martir martir kristen itu ribuan puluhan ribu iya oke sekarang kita akan sampai ke jaman kaisar niru iya sedikit saya mesti cerita sedikit tentang kaisar niru ini ya jaman kaisar niru ya nama lengkapnya kaisar niru ini niru claudius kaisar niru claudius niru claudius kaisar rusus germanicus anak dari akribina akribina diangkat anak oleh kaisar kaisar rusus kaisar rusus claudius niru claudius kaisar rusus germanicus rusus 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 iya orang orang dunaningan begitu semuanya iya di murid-murid istrikan namanya petros rungkas matios filippus kemana begitu merah muridnya muridnya paulus itu ada yang namanya auticus ya yang waktu dengar khutbahnya Paulus dia duduk dilatih latih di cendela latih dua jatuh tapi akhirnya hidup kan gitu ya yang itu pengaruh kayus dia diangkat sebagai kaisar ya diangkat sebagai kaisar baruta berikan dari KS1 itu umur 17 dan dia memerintah ya sebagai KS1 selama 13 tahun masih muda sampai umur 30 aja mati sudah ya ya di zaman kasar Nero ini inilah terjadi penanihayaan gereja yang luar biasa di zaman kasar Nero gereja waktu itu masih minoritas minoritas ya di zaman tahun-tahun itu 50-60 masih minoritas di wilayah Sararumawi tanggal 18 sampai 19 Juli 64 ya itu peristiwanya tanggal 18 sampai 19 Juli 64 masa ini terjadi kebakaran hebat di kota Roma menyebabkan hampir 70% ya hampir 70% ya ya kondisi kota Roma Musa Roma Musa dan ini dijadikan alasan hal ini dijadikan alasan untuk membinasakan umat Kristen untuk membinasakan umat Kristen itu padahal padahal menurut ya dugaan para ya para ahli sejarah yang melakukan tindakan ini sebenarnya adalah Kaisar ini ya Nero itu ya Kaisar Nero ini ya Kaisar Nero ini setelah itulah setelah itulah maka terjadi penangkapan besar-besaran umat Kristen umat Kristen dan para rasul itu dihukum mati pada banyak pada jam-jam peninggu ya pada masa-masa ini dan orang-orang Kristen banyak diadu dengan binatang buas dengan singa macat tutur di arena olahraga ya di stadion-stadion jadi zaman Kaisar Nero Kaisar Nero ini orang yang suka olahraga juga ya ya jadi dia membangun stadion-stadion besar dan itu orang-orang Kristen itu di dijadikan tonton untuk dikasih makan binatang-binatang buas meriah sebenarnya meriah sebenarnya ya zaman Kaisar Nero itu ribuan orang mati loh ya ada memang terjadi muncicat tapi banyak juga mati kemudian orang Kristen ditangkap juga disalip dipinggir-pinggir jalan bahkan ada yang disiram pakai aspal panas di bakal kematan bawah orang Kristen itu terang dunia bahkan gila ya ya ini kayak sergila tapi akhirnya terjadi pemberontakan dan jadi bunuh ya enggak ya namun demikian lihat gereja menghadapi masalah yang paling berat ini dan puji Tuhan gereja tidak sulit justru pasukan-pasukan romami yang menggiring orang-orang Kristen itu ke stadion banyak yang bertobat kenapa mereka dimakan binatang buas tetap menyembah Tuhan ucap syukur haleluya sampai mati mereka heran ya dan banyak diantara mereka yang bertobat nah tapi saya percaya bahwa di dunia saya ini ya terjadi atau tidak terjadi penganayaan itu pasti akan terjadi pertobatan masal tapi kalau hal itu memang terjadi karena apa? ya membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu tidak kalah dengan kuasa dunia ini ya sepertinya malambar ini ini kita hanya bicara mengenai rahasia batu yang ya menghantam patung itu aja ya nah inilah gereja makanya gereja hadir sebagai terang bagi dunia ya terang itu dalam tangan gelapang pasti terang itu menjadi pengaruh ya jangan kita yang dikasih pengaruh tapi kita harus memiliki pengaruh pada dunia ini ya ya karena memang fungsi bapak dan saudara ini sebagai terang bagi dunia ini dan cepat atau lambat maka bangsa kita ini akan ya akan diselamatkan ya sekarang ini coba ya dengan adanya internet ini ya dengan adanya internet ini sekarang ini penginjilan itu begitu cepat marahnya begitu marah sekarang ini coba kita lihat ya 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 eh berita Injil orang-orang yang mengabarkan Injil tidak pernah ya tidak pernah suruh itu tetap itu ya itu memberikan dampak itu luar biasa sekarang orang bisa mendengar Injil itu melalui ya kadang-kadang di kamar mandi sambil kan kita nggak tahu anak-anak itu mendengar ano ya download-download Alkitab itu bisa saja itu terjadi gitu ya sekarang banyak orang-orang yang membaca Alkitab kalau tidak saya percaya terus gerejennya terus berkembang memang sih ya dua perintur pasal yang keempat itu pasti akan digenapi ya kalau Injil ini masih tertutup itu tertutup bagi mereka yang akan binasa enggak apa-apa Injil tetap harus bertakan makanya salah satu tugas gereja dari lima tugas utama itu masih ingat ya para murid ucapkan tugas gereja pertama liturgia harus ingat itu liturgia itu melaksanakan ibadah kepada Tuhan kemudian yang kedua tugas gereja yang kedua apa perlu ditulis 200 beras wah biar ingat ya begini yang terakhir pertemuan kita malam ini ini ya 15 gereja ini pertama mundur ya ini lima tugas gereja Lagi dunia Satu Liturgia Ibadah, masyarakat ibadah kepada Tuhan Di gereja tetap ibadah, apapun terjadi Kita begitu bersyukur Dalam situasi Covid Kita tetap ibadah Wih luar biasa, coba aja Kemudian Hidah sekalian Hidah sekalian Itu memberikan pengajaran Mengajar Nah Tiga Koinonia Koinonia Persekutu Dengan Saudara Saiman Berjemaat Berjemaat Makanya jemaat itu harus berjemaat Fungsinya luar biasa itu Berjemaat Empat Diakonia Diakonia Sebelum diakonia apa? Marturia 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 Menjadi saksi 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 Yesus Memberitakan Injil Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamati setiap orang Ya Rumah Pasal 1 Rumah Pasal 1 ayat 16 itu Jadi Kita gak boleh diem saja Kita hanya memberitakan Orang itu mau terima Berita Injil Tidak Itu gak apa-apa Yang penting kita harus beritakan Injil Makanya pakai media-media sosial yang ada itu Facebook itu Jangan nanya Jangan cerita masalah Ya Masalah tuh Duga di situ ya Beritakan Injil lah di situ Yang mana lagi Dainak hati sama suami Dainak hati sama anak Eh Kau mau anu di situ Seluruh dunia tahu Nah penting Ya Beritakan Injil Ya Media-media yang ada itu Apa itu melalui YouTube kah Melalui Apa yang ada itu sekarang TikTok Ya IG Di Lima Diakonia Lalu uji dua Kerja kita juga Jalan juga Sekalipun Ya Ya Dengan kemampuan yang ada Ya Diakonia Memperhatikan Berhatikan Orang-orang lemah Oke Terus kurang miskin Di cemangat Ya Ya Enggak termasuk Di cemangat Mulai nyata kaya Enggak Ya Ya Ini perhatikan Ini juga kerja Ya Jangan lupa Ini harus dikerjakan Di konsol-konsol Ini Apa ini Ya Ya Jadi gereja ini akan terus berkembang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali Ya Ya Berarti Kamis depan Saya akan bicara mengenai Juga Ya 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 Pokoknya Hal-hal yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali Ya Masuk Perang Gog Magog Kemudian masa Tribulation Rapture Nanti saya akan usahakan Ya Rapture Sekarang saya bahas Kemudian Pembangunan Baik Allah yang ketiga Ya Nah ini Ini Penting sekali Pembangunan baik Allah yang ketiga Kemudian dimulainya ibadah di baik Allah Oleh orang Israel Ya Gitu Nah itu Kapan waktunya dan sebagainya Ini sudah membat sekali sebenarnya ini ya Ya Kenapa saya Jadikan ini Eschatologi ini Yaitu pertemuan yang pertama ini Supaya Ya Bapak Ibu dan Saudara Paham ini Ya Ketika semua terjadi nanti Ya Ya Kemudian Apa namanya Ya Meleburnya dunia ini menjadi satu pemerintahan dunia Bapak Ibu Kita sedang menuju ke sana Ya Andanya Sistem pembayaran pakai PI dan sebagainya itu ya Apa semuanya itu Ya harus tahu Harus mengerti Bapak Ibu ya 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 Sampai nanti Puncaknya itu Praharmageddon Praharmageddon Kemudian Ya Ketatahan Tuhan yang kedua Karena itu saya akan bahas Ya Tentang rapture nanti itu penting sekali Rapture Ya Ya Oke Saya rasa itu dulu Mungkin ada pertanyaan Kayak ada pertanyaan sudah setengah sepuluh Ya 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 kalau gitu baik Kita akan berdoa Ya Buat sepatu Iya sekalian Siapa yang berdoa Kayaknya Ibu Ntar Kayaknya Ayo Ibu Mari Ibu Ya 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 Langsung berasal laku Ya Semua baik berdiri dah Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan sehingga kami ini kan boleh menyempatkan waktu kami sama-sama, kita akan ke tempat ini Bapak, karena itu pentingnya kami menguat Tuhan Yesus dan kalimah sejarah tentang gereja dengan lebih baik lagi, saya bersyukur Tuhan terima kasih Tuhan memberkati Bapak kembali kami, Bapak ilmatan dengan kesehatan, dan masih dengan keterdasan ya Tuhan yang dimiliki kami menyerahkan supaya hikmatkan kepada Bapak Tuhan, akan senangkan Tuhan-Tuhan berkumpulkan bagi Bapak kembali kami sehingga semuanya baik buat kami setiap kemaat, saya bersyukur Tuhan setiap kemaat yang malam hari ini datang kami juga serahkan teman-teman kami yang lainnya Tuhan akan menolong mereka, menolong mereka supaya akan senangkan banyak orang yang tertarik kepada kita akan lebih baik kami menguatkan syukur Tuhan Yesus karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kami sehingga Tuhan berkati gereja Fisyon ini kami menyerahkan setiap ibadah yang kami laksanakan di hari Minggu maupun komsel, maupun acara seperti ini dan acara lainnya, Tuhan akan senang bisa menyertai berkati ibadah setiap hari Minggu di pati hari dan selai hari kami juga menyerahkan untuk anak-anak sekolah Minggu, pemuda dan remaja dalam tanpa satuan supaya semuanya boleh terpelihara dan semuanya itu berterorganisasi dengan sebaik-baiknya karena itu semua berkelantaran dan kebaikan dirinya kami kami juga menyerahkan Bapak saat ini untuk AKL yang akan tersenangkan pada tanggal 5 Oktober mendatang memberkati pembicara memberkati yang tergabung dalam acara itu dan Tuhan juga akan berkati setiap-seti maaf akan tergerak hati untuk datang di acara KKF itu kami menyerahkan saat ini ya Tuhan untuk pergantungan gereja kami untuk tanah gereja ini di mana kami ingin memberi tempat ini Tuhan akan memberkati Tuhan menyertai pemiliknya Bapak supaya berkenan menjual bagi gereja ini dan Tuhan akan mempersiapkan keuangan bagi gereja Fisyon ini kami percaya Tuhan tidak ada yang terstahil karena Allah kami luar biasa kami juga menyerahkan saat ini Bapak untuk setiap jemaat di gereja kami yang belum memiliki rumah supaya kami semuanya Tuhan tanpa tetap cuara yang akan belum memiliki rumah di balik ini sehingga kesejahteraan kami juga akan semakin meningkat dan persembahan kami kepada Tuhan juga akan semakin meningkat untuk kemuliaan nama Tuhan bagi gereja ini Tuhan kami menyerahkan untuk penegara dan mengesah kami dan tanpa kuasa Tuhan memberkati Bapak Prabowo yang terpilih dan juga para kandidatnya dan juga setiap yang tergabung di dalamnya Tuhan termasuk untuk tentara maupun polisi Tuhan akan menyertai supaya mereka akan memberikan stabilitas yang kontrusif bagi negara kami ini kami juga menyerahkan Bapak saat ini untuk ekonomi seponan semoga berjalan dengan baik kami serahkan Bapak segala matang isu tentang krisis keuangan karena akibatnya di COVID-19 kami serahkan kembangan kuasa Tuhan kami juga menyerahkan isu kami tidak keras kentang puli atau apapun itu Tuhan kami serahkan dalam bahan kuasa Tuhan kami percaya Tuhan bahwa setiap bulan Tuhan pasti akan kerja tapi kami sebagai orang percaya kami tidak akan takut karena Tuhan akan melihara kami sedemikian berupa terima kasih Tuhan Yesus kami menyerahkan terima kasih Tuhan untuk setiap keluarga masing-masing semuanya tersupukan dan bagi anak-anak kami Tuhan semuanya akan memiliki kecerdasan yang bagi sekolah Tuhan berkati yang bekerja bahkan berkati setiap masa depan bagi anak-anak kami ini terima kasih Tuhan Yesus kami menyerahkan sepenuhnya dalam tanpa satuhan kehidupan kami ini biar Tuhan jangan akan senang-senang menolong kami kami serahkan dengan penjamanan hari ini bahwa acara tidak selesai karena semuanya karena kemurahan Tuhan dan biarlah kami akan semakin lagi untuk menggali apa yang ada yang perlu kami gali ya Tuhan tentang gereja dan tentang ketuhanan dan juga tentang bagaimana baginya Tuhan anak-anak kami ini dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan saat ini Tuhan terima kasih untuk selesai acara ini terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikanmu maka kami sedang akan pulang ke tempat ini berkati-kati masing-masing perjalanan supaya semuanya dihantarkan oleh Tuhan dengan sebaik mungkin dan kami bisa berkati-kati karena kemurahan Tuhan yang sepatutnya beraktifitas dalam nama Tuhan Yesus yang terima kasih Tuhan Amin Amin